Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ingin selaku keluar rumah mereka juga punya TK itu menjadi yang terbaik dalam prestasi tentu ini tidak lepas dari seluruh pengurus MPPT juga tidak lepas dari kepala virus sosial ya dinas kebudayaan dan juga semua dinas-dinas terkali kemarin punya penyediaan transportasi penyediaan hotel dan lain-lain yang mereka yang yang teman-teman dinas ini kan semua ikutnya saya kebetulan sedang cuti saya tidak banyak sediban pada saat pelaksanaan MPPT tapi sebelum saya cuti saya sudah serahkan itu kepada asisten 3 selaku pelaksanaan MPPT dengan catatan beberapa catatan ini harus diperbaiki ini harus di lihat ini sebelum dipantau nah kemudian selaku pelaksanaan nah kemudian tiap ketua hariannya kan memang ada ketika ini padam di Tanjung yang bisa dibantu juga termasuk juga teman-teman lainnya di bidang keuangan untuk pelatihan jangan sampai ada masalah jadi semua itu saya minta teman-temannya kompak semua jangan sampai ada yang berbeda kira nah jadi pada saat penentuan tahun terakhir tapi lainnya tentu karena mau ada persyaratan-persyaratan tentu dan juga mereka didaftar secara online nah kita daftarkan terakhir itu didaftar 54 itulah yang kemarin ikut masuk di dalam kancah saya kan orang gemelanya Pak iya iya saya orang UIN dan dibawa kementerian agama iya tentu event ini adalah event bagian dari keagamaan sebagai dosen saya merasakan beberapa mahasiswa ikut sebagainya sebagai pemimpin ketua LPTQ dan sebagai tokoh masyarakat apa kira-kira yang terlihat atau menjadi impian akhirnya terhadap kegiatan keberagamaan seperti ini ya impian kita ke depan tentu pelaksanaan bidang kegiatan agama Sumatera Barat harus berlanjur jangan sampai selesai disini ya kita tentu ada kembali ke surau harapan kita itu nanti bisa terwujud benar-benar anak Sumatera Barat ini mempunyai karakter minimal mereka bisa mengaji sholat dan mengaji itu adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua masyarakat kita dan kemudian kita akan punya mesti raya mesti raya ini kajian-kajian Islam ya itu perlu dilakukan ke depan jadi bukan hanya sekedar untuk sholat jadi kajian-kajian Islam orang juga bisa memberi nasihat kesana nah tentu bagaimana itu ke depan adalah tentu program bersinergi lah antara pemuka-pemuka agama kita sehingga para sekolah-sekolah agama disini dibatuh termasuk permintaan provinsi dalam hal ini sebagai katakanlah sebagai yang induknya masyarakat ini tentu kita bersama-sama ini mengempatkan masyarakat ini untuk ke depan nah harapan saya seperti itu bukan hanya tinggal penangan sudah selesai kita dapat 2020 kita diam tidak ada lagi jadi kelihatan bahwa ada perubahan ada keberlanjutan dari hasil MPP kita 2020 yang ke-28 2020 sepanjang kemimpinan Bapak di pesisir di Sementara Barat kira-kira APBD keagamaan itu bagaimana Pak penyelidianannya gitu saya rasa terlalu kecil terlalu kecil kita harus mengatui itu kalau teman-teman kepala daerah kalau mendengar ini jangan pula nanti tersinggung karena memperhatian kita masih kurang masih kurang nah ke depan makanya saya berharap untuk ke depan untuk kita satu pandangan kita terhadap adat dan agama iya agama kita harus pandangan kita satu supaya kita diiringi dengan APBD kita supaya tidak di tangan kita ini mengorang masyarakat usaha dan anak kita di tangan kita budaya ini menjadi selisis jangan justru di tangan kita ini harus lebih baik ke depan nah saya berharap tentu Bupati Wali Kota nanti ini sama-sama pemikiran kita ini sama bagaimana untuk kita pendidikan karakter bidang keagamaan ini di masing-masing daerah kita lakukan dan ini ada Semarang saya bilang ada Semarang jadi bukan dengan harapan saya itu nanti malu dia tidak bisa mengaji malu dia tidak sholat budaya malu ini harus kita tahu malu dia tidak tahu budaya minat nah budaya malu ini harus kita memikirkan ini kelihatannya yang kalau menurut saya mulai dari pemerintah negara bener-bener pemerintah negara ini dari bawah betul jadi parsapa kembali surau itu bukan sekarang dibuatkan surau mereka di surau tidak bisa saja di bedoh bisa saja di masjid bisa di bedoh-bedoh di surau tapi parsapa maksudnya kontennya kontennya kembali surau itu bisa terlihat dari kehidupan anak-anak kita generasi muda kita di daerah biasa iya semangat di tengah publik itu kan sudah kelihatan maksudnya gesar dengan agama masuk anak pesantren tahpis itu kadang-kadang kita gembira tetapi dananya ternyata butuh dana waal ada pesantren yang sangat mahal ada yang pesantren yang tidak terperhatikan gitu kan jadi mungkin saja LPTQ harusnya menyasar sampai ke tingkat yang disitu misalnya tidak hanya mengambil yang sudah jadi lalu dilantik lagi gitu-gitu maksudnya ini saya mohon maaf jangan dikatakan saya berkampanye nanti iya 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 kedepan pendidikan agama pesantren kami sudah siapkan dalam visi-visi kami dan hasil waktu di semua jarak-jarak lagi pesantren sekarang lebih kurang 300 300 saya tidak terpikirkan ada yang tidak terima honor dan sukarela ada yang tidak pernah terpikirkan kemarin saya juga pergi ke Matawai mereka menyatakan kami tidak diganti Pak kami ini sekolah-sekolah agama MDA kemudian juga ada yang MIP nah jadi ini ke depan jadi ada perhatian kita semua makanya konsep saya dalam visi-visi saya sinkronisasi pemerintah provinsi dan pemerintah kebupaten sinkronisasi karena begini itu kalau kita lihat itu hanya kewanangan provinsi kecil sekali tidak bisa menyentuh itu itu urusan adat sepersanit ada di istiadat urusan agama urusan pendidikan dasar itu kita tidak bisa bukan kita kewanangan kewanangan SMA, SMK kemudian masalah perikanan kelarutan kebupatenan dan pertambangan sekarang pertambangan juga ditarik ke pusat 36 kewanangan itu ada di kabupaten kota ini ke depan yang dibuka rajut karena memang provinsi itu kan menjadi perpanjangan ratusan saya rasa ini nanti yang kita rajut kebersamaan ini adalah dalam maka kita memecahkan masalah-masalah dan ya setiap negatif nah apa yang masalah berkembang nah sekarang ini tentu ini harus kita antisipasi contoh sekarang masalah Covid bagaimana ya masalah ekonomi turun bagaimana saya rasa sudah kita membicarakan tentang itu hari ini kita pun terkait PDG tentu tidak mungkin dari PDG ini tinggal tinggal nama tinggal kenangan kita menurutnya susah dan anak-anak kita insya Allah mereka kita akan kasihkan rewardnya yang cukup besar rewardnya cukup besar Alhamdulillah saya kemarin ditanya oleh teman-teman sekarang saya terdiri kantor pak bagaimana rewardnya untuk bapak saya bilang maksimal berapa mas ya kalau bisa berapa bisa 200 juta kasih 200 juta saya bilang iya iya supaya karena lebih susah sebenarnya mengaji itu menjadi juara di final MPH ini daripada memberi spawola kalau spawola fisika kuat latihan Jepani selesai tapi kalau itu bukan segala macam kita tidak tahu ini ada di ramah ini ada tarjuit ada segala macam sangat sulit dan itu diperhatikan dari kecil kan nah jadi kita kasih pengharga itu saya bilang jangan tangan-tangun lah kalau menurut saya itu juga BPD kita bukan BPD tidak terpakai tidak memberikan semangat kepada mereka kita hargai susah payah mereka latihan kita sudah hampir 2 tahun kan mereka meninggalkan sekolah ada juga tadi sekolahnya yang susah buat surat saya mau bilang kepada kepala sekolahnya kita minta izinkan dulu atau kita sesuaikan waktu ada dijemput juga bermacam-macam saya teman-teman saya di FPT ini saya terima kasih banyak karena saya belum tepat ketemu nih ya iya 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 terima kasih atas bantuan kawan-kawannya semangatnya luar biasa tapi mereka selalu konsultasi sama saya walaupun saya kondisi cuti gitu tapi kan kita merupakan dorongan aja motivasi yang kita ingin sukses dalam penyelenggaraan FPTQ ini nah FPTQ ini kan lembaganya sangat independen untuk kerjanya apa bagaimana kena aturan-aturan untuk mendapatkan dana secara resmi ini kan kalau tidak FPTQ sulit juga Pak karena banyak lembaga sebangsa FPTQ ini hidup sedang kita mau karena bisa tidak sulit bergerak bagaimana jika penprov ini memperhatikannya seperti apa karena FPTQ ini peninggaraan sekali dua tahun jadi habis tahun ini nanti 2022 di 2021 ini ada namanya STQ ya STQ nanti dilaksanakan di Kalimantan juga nah kita setiap tahun itu kena lembaga FPTQ lembaga resmi dari pemerintah dari bentuk kita kasih bantu bisa 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 sehat tahun kecuali lembaga-lembaga lain itu tidak bisa nah syaratnya kan memang kalau lembaga-lembaga lain dibahas dan bisa dibantu bantuan sosial itu sekali dua tahun yang dibuat tapi yang di bidang MPTQ tidak karena memperlanjur saya tahu ada jadi masuk ini kalau kita itu di Biro Binsos Biro Binsos Biro Binsos tapi kalau saya terasa bahwa kalau tidak sedang ada event besar menjadi sangat kecil oh ya kita tentu di dalam event- event seperti ini ya kita juga minta bantuan minta bantuan sponsor lah dari perusahaan-perusahaan yang besar gitu mana yang biasa mereka bantu kita mau meniwaku oke apa pengalaman yang paling pahit kira-kira dalam perlaksanaan dua tahun persiapan yang paling pahit itu adalah pada saat kita mengatasi COVID-19 apa ya terjadi stock ya iya karena pelatih juga dari Jakarta tidak pernah mendidakkan aturan Sumatera Barat juga ada Mereka Bersama Bersama itu itu yang paling pahitnya tapi kita melihat dari semangat anak-anak ini kapila ini Alhamdulillah cukup bagus ya kalau ada misal tidak disiplin satu-satu awalnya memang ada tapi mereka terakhir itu tidak lagi sudah sudah mau menerima semua kondisi mereka kita hidupkan di satu tempat di hotel mereka dilatih didatangi selananya dilengkapi kalau penghombatan mereka disiapkan kelihatannya tidak jadi menghadapi COVID ini pada saat kita mereka selatih ada sekian orang positif ini yang bikin kita stres tapi ya tidak kebetulan kita juga hubungannya baik dengan KMI kan mereka langsung kita swap itu langsung mereka disurasi 58 orang yang mendapat perhati 54 dapat emas 53 semua 23 58 ini biasanya kan kalau tidak diperhatikan diajak mereka hilang nah kira-kira LPTQ akan membawa mereka kemana dan apa ini biasanya kalau sudah jadi nomor 1 jadi perhati atau dibawa-bawa jangan ditinggalkan kira-kira ya saya sih belum rapat saya resmi dengan STQ tapi ini nanti harapan saya adalah mereka-mereka yang sekarang ini kita persiapkan lagi yang pertama yang masih misal yang masih misal yang belum sukses nanti kita siapkan mereka untuk masuk di STQ dulu STQ yang lebih berat itu adalah pada saat kita harus mencoret enam orang oh iya oh iya sepat minggu dia apa ya iya karena mereka merasa dia hebat dia bagus tapi kan kita punya skandar gak masuk skandar ada juga misalnya keluarga yang masuk saya sudah bilang kita tidak lagi berpikir anak berpikir saudara ini kepentingan semua terbaik disitu yang paling berat akhirnya sih diputuskan oleh Bapak Gunur ya alhamdulillah yang terbaik nah kedepan saya mengharapkan juga tentu kita tidak ada lagi istilahnya ini karena saudara saya anak saya saya pegawai Bapak Gunur itu saya pegawai Bupati itu anak Bupati jangan seperti itu tapi potensial potensi-potensi itu di atas standar semua ya oh iya potensi itu bagus saya rasa kita ke depan ini bisa ini ke depan ini mereka kita latih kita latih terus-menerus kita menghadapi STQ jadi berarti Januari kita agaranya sudah ada langsung latih lagi karena kalau masalah saya perkenaan tahun apaan November Novembernya 2021 itu nanti akan ada STQ di Pontianak kemudian NTQ-nya nanti di penjelmasin nah kita harus latih terus nah dan saya yakin yang belum berhasil itu mereka akan meningkat akan meningkat karena sudah pengalaman dan kita tetap membawa pelatih-pelatih dari tingkat nasional ya oke berarti memang tidak mudah untuk mendapatkan juara ini tidak mudah saya ketahuan kesulitan mereka pada saat kita harus mencoret orang 270 jadi 179 109 menjadi 108 sudah itu tinggal 50% 50% dari uang nah itu ada pasti ada saudara ada titik wah disitu yang paling berat tapi kan kita intinya profesional alhamdulillah tidak ada terakhir saya bahagia mendengar 200 potensial ternyata 270 walaupun mereka tidak ikut tapi punya harapan saya di yang 270 ini saja Pemprov juga punya perhatian ya mereka sudah yang terbaik di 3 kebuka tempatnya di Pemkap, Pemko pun harusnya ini juga mereka tetap menjadi bagian ya terus membangun adat peselitaran secara-adat sedikit kebukaan ini ya mereka juga bisa menjadi motivasi ya teman-teman mereka karena kalau dia apalagi dia hafiz itu kan nanti pacot pekuran tingginya kan udah lolos begitu aja gak perlu tes lagi jadi terima kebukaan pakot kejarahnya jadi uang itu ya jadi uang kalau dia sudah hafiz 30 just itu pastinya cerdas pinter apapun pelajaran dilawat coba yakin coba bayangkan kita ada 1 ayat 2 ayat 3 ayat tentu apa mereka bisa 6666 ayat itu kira-kira 6.000 ayat lebih kan itu bisa ada di kepala ya coba kan pintar luar biasa jadi begitu jadi ke depan kita optimis dan anak-anak yang sudah di mereka kemarin ikut MTQ dan juga ikut seleksi saya rasa mereka nanti bisa ikut lagi tentu mereka sekarang penilaiannya itu sangat objektif ya dengan elektronik muncul langsung jadi anak-anak juga gak ada yang protes kemarin soalnya lain biasanya kan protes terus mesin ya mesin lawan mesin tidak bisa lagi nah kita juga sukses juga untuk priori-prodik berikutnya pengurusan PT ini untuk bagaimana mempertahankan ini jauh lebih berat oh iya 2 tahun lagi kita akan melihat kelasnya apa apa namanya perbutan apa gimana tahun tahun 2022 ini banyak pasin kita akan melihat apakah mampu ditahan atau paling tidak apakah keluar dari zona 5 besar ini sangat berat makanya saya sudah bilang sama kawan-kawan itu supaya dipersiapkan anggarannya untuk latihan lagi 2021 iya luar biasa tapi covid telah membuatnya sedikit iya kegangguan kalau saja tidak ada covid wah luar biasa pembukaannya luar biasa meriah ada protes teman-teman dari media kenapa banyak tidak ada live di media saya kalau saya sih sebagai orang komunikasi itu tidak ada dalam sana lagi kalau penikiannya tidak menyiapkan dana atau kerjasama lagi dengan BKIP dulu kan biasanya mengetahui itu saya tidak merasa melihat saya nontonnya terus itu live-nya di YouTube kemenak saya sendiri juga banyak protes pertama expose di media kurang kemudian juga liblad pandu melihok melihat kekan mtq rptq di sumatera mtq ini tidak ada nah ini karena sebuah hari kita sudah membagi tugas sebenarnya ya sudah membagi tugas birokumas ada komempunya ada nah saya tidak 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 bisa menjawab pada saat ini karena saya sedang cuti kalau saya di kantor bisa saya panggil menyebabkan di media sosial kalau di media sosialnya mungkin tetap berjalan karena ini konvergensi media sudah berjalan berjalan saya kira tidak mengurangi kemeriahan karena memang live-nya jalan dimana-mana semua orang bisa live mungkin saya kira mungkin karena protesnya tidak ada di distribusi nasional dan tidak menjadi isu satu isu nasional sementara itu pengaruhnya lebih banyak kepada sekarang media sudah terlalu banyak dan orang semua sudah bisa online sebenarnya ini juga sebagian dari media promosi sebenarnya yang harusnya memang menyatu menyatu perasaan TGK ini yang TGK ini menyatu dengan media supaya eksponnya keluar lebih banyak orang lebih tahu masyarakat juga supaya bergairah jadi itu ya mudah-mudahan ini saya belum tanya kenapa kemarin seperti itu kalau berita kontinunya jalanlah siapa yang mas hari ini yang menik-menik seperti dari Sulawesi Tengah Pemotor luar biasa itu memang di masa-masa lalu MTK ini ini adalah bagian yang sangat meriah waktu itu untuk kena duduk media-nya satu sedikit sehingga di band-band juga orang terarah kepada satu fokus per event sekarang kan tidak lagi ya kita itu memang 80 kebangkitan tahun 83 itu membuat gairah MTK di sumbunis benar 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 gore hasilnya gore almar pengguna dati pasir sama lelik kasi itu bisa menampilkan yang terbaik pada saat itu kemudiannya kalau masih panjang sehingga dari situ selalu tiap tahun dan kita kemarin sebenarnya kita kena COVID-19 tidak boleh mempunyai orang-orang yang lain akhirnya Pak Menteri tetap berarti ini memang sudah keraja nasional juga dari Kementerian Agama kalau sekarang kita geser 2021 akan bergeser akan tambah lama lagi yang dapat yang lain orang rebutan juga jadi harapan kita kedepan tentu kita bicara bagaimana IPTK tetap masyarakat kan kita ditujuk bicara kualitas dan nanti mereka juga akan ada masuk ke jenjang internasional MPT internasional kan juga ada kita berharap ada yang memutuskan menjadi ada wakti sumber terbarat kekuah ini ada sudah malah malah terbaik dari semua teman oke kalau teman-teman youtuber pemirsa saya kira ini sangat bermanfaat bagi kita tentang bagaimana orang sukses di belakang MTQ Sumatera Barat semoga bermanfaat banyak maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas